Yo, what's up? Hampir aja jatuh Hola brother, what's up to my vlogs Gorilla Rock Channel sama Gebobs, Kapolet dan Sneakers di dalam box abu-abu ini Apakah ini? Jangan di skip, kita akan nonton terus sampai belakang Ini adalah sebuah kotak Nike Di dalamnya adalah Nike Vandal Heights Supreme Supreme itu maksudnya bukan brand Supreme Tapi ini namanya Vandal Heights Supreme Mungkin ini sepatu jarang banget orang yang review Vandal Heights Supreme Nah, jadi kita akan review sepatu ini Kita buka dusnya Biasa baik Kalau ada orang baru mah biasa saja Tidak ada yang menarik Tapi ini dia sneakersnya Lo bisa lihat sneakersnya menarik Buka Kosong, kosong ya, kosong ya Gak ada apa-apa lagi, ini cuma tulisan gini Ini adalah Nike Vandal Heights Supreme Metallic Silver Ini adalah Vandal Heights Supreme Nah, sneakersnya kayak gini Nah, ini tuh kalau lo sekilas lihat Ini mirip Air Jordan 1 Tapi enggak Ini mirip Air Force Tapi enggak juga Jadi dia punya bentukannya sendiri Dan ini menurut gue sneakers yang agak susah nyarinya Gue dapetin ini di Jepang Waktu itu di Ometesando Gue nemuin sneakers ini tuh di pojokan gitu di nyempil Gue mau di sneakers Di sneakers ini gak mahal Cuma sekitar 1 juta setengahan Tapi susah nyarinya ya kan ya Retailnya itu cuma 1,5 jutaan Nah, kita lihat ini Vandal Heights Supreme Sama seperti Air Jordan 1 Jordan Legacy Dan Jordan-Jordan yang bentuknya kayak gini Air Force Dia sini ada... Apa? Logo Nike-nya Ada logonya di sini Di jahitnya pas Di jahitan sini Bentuk sepatu ini mirip-mirip Dengan yang tadi gue sebutin Air Force Yang High Air Jordan 1 Legacy yang tinggi Yang High Top Sama semuanya Yang ngebedain adalah Bagian bawahnya Nah, bagian bawahnya ini kalau lo lihat Dia cuma biru Bikinnya doang tuh Gak ada apa-apa Nike Sangat sederhana banget Dan di sini dia Cerikas sepatu Vype tahun 90-an ya Jahitan semua dari sini ke sini Set Soal bawahnya nih Nah, dia logo Slush-nya dengan Nike-nya Dia double dua nih Jadi ada warna biru dan warna merah Jahit bareng Set Cakep banget Di belakangnya itu ada sedikit velcro Jadi ngingetin kita ke sepatu tinju Mungkin lo pernah lihat sepatu tinju ya Warna biru-biru begini Nah, velcro-nya di sini Jadi ini mungkin buat ngencengin Gue gak tau Ini bikin tambah keren Apa tambah ganggu ya Tapi ini tuh tau Kalau jaman-jaman Sepatu-sepatu etis sih Yang orang pada pakai handband Apa namanya Pake headband di kepala Yang warna-warna begini Kayak gini ini kerennya Warna-warna abu-abu Biru sama merah Tapi ini ada di kaki Di belakangnya ada pecah Nike Ini Dan warnanya Ini warna silver ini Didapet dari warna bahan yang Bahannya satin Ini bahannya tuh bahan yang mengkilap Yang ngebersihinnya itu Lo mesti gak bisa disikat Disikat brodol Sepatu lo rusak Jadi ini harus dielus-elus Dipijit-pijit Digeser-geser gini Pake tisu-tisu Bukan tisu magic ya Tapi tisu buat sepatu Biar belicin banget Pokoknya Nah ciri kas pandau sih Itu talinya gede-gede Kayak gini Gue suka nih Tali gede-gede kayak gini Keliatannya agak bagus Keren Nah Dia Itu ada nomor serinya bro Nah ini nih Jadi Di dalam sini nih Di sisi sepatu yang sebelah kiri Dan kanan Ini ada nomor serinya nih Tuh 10.5850901 Nih Jadi Sepatu ini gak akan ada yang sama Karena ada nomor serinya Gitu Makanya kerennya naik pandal sini Nah ini kalo dipake Gue gak tau ya Ini sih bisa dilepas ya Kalo lo gak suka nih Bisa dilepas nih Kayak gitu loh Kalo lo gak suka pake Apa namanya Pelcro-nya Jadi begini Nah kalo lo mau lepas Lebih bisa Kalo gak dilepas Kayak gini Agak rapet Nah bagian sininya Ini kayak ada sintetis Kulit sintetis liter Jaitannya Semuanya cuman Gak ada double stitching Semuanya cuman Satu semua Dia satu semua Sebelah sininya Gue lupa Sejarahnya Neck Vandals itu apa Mungkin kalo ada temen-temen yang tau Sejarah Neck Vandals Bisa cerita ya Neck Vandals ini Sejarahnya apa Ada yang bilang ini sepatu tinju Ada yang bilang ini sepatu buat basket Tapi Jarang juga gue orang liat basket kayak gini Tapi mirip emang sih kayak sepatu tinju Ada yang bilang malah ini Sepatu Dulu tuh jamannya Tahun 90an ya Buat Apa namanya Ajojing Nah sepatu buat lari-lari Ajojing gitu Karena ini dia Kerennya nih ya Ini lo pake legging ke atas Cekannya Cek bodi lo aduh hai gitu kan Kaki lo keliatan legging Jadi ke atas sepatu ini Ini matching banget Pake ini Lobang-lobang leasesnya itu Dia masih pake besi nih Ngingetin kita sama allstar yang pake besi Ini ada Satu, dua, tiga, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ada delapan lubang di kiri dan delapan lubang di kanan Jadi satu sepatu total 16 lubang Dan ada dua lubang disini buat ventilasi Buat ventilasi atau buat apa? Buat ventilasi Buat biar kaki lo gak bau lah Jadi kayak ada angin-angin masuk dan angin-angin keluar Yap ini cuman begini aja Dan ini saran gue lo enak pakenya adalah fit Jadi kalo lo 44 pake 44 Kalo lo 45 pake 45 Sepatu ini agak susah nih dapetin ini Jadi kalo gue ketemu yang Vandals yang warna merahnya Pasti gue akan cop, gue akan bayarin Nah gue gak tau nih factnya kayak gimana Tapi ini legitnya kayak begini Kalo mungkin gue pernah ketemu factnya Gue akan sedikit berbagi tentang fact education sneakers ini Tapi ini adalah menurut gue sneakers murah yang lo harus punya Ini murah Cuman satu setengah jutaan dan lo mesti punya Karena ini bikin hidup lo udah survive ke Ajojin di tahun 90 dan 80an Tapi kalo muka lo muka millennial sih Gak ada salah juga lo harus punya ini Karena warnanya adalah warna-warna Jaman dulu tuh bilangnya millennium Warna-warna silver Sebenernya dia dateng Itu dengan dua pilihan Warna merah dan warna silver ini Cuman merah itu udah gue pake di Nike Legacy gue Jadi gue coba customize Lacingnya pake Nike Pandals di sepatu Jordan Legacy gue Oke brother segitu aja Gak bisa banyak-banyak Karena antar lo bosen ya kan Lo juga mau pergi Lo mau ngegebet ya kan ya Jangan lupa subscribe Share video gue ya kan ya Kasih ke temen-temen lo Ke bapak lo Ke ma lo Ke siapapun Suruh nonton ini Suruh beli ma Beli sepatu kayak gini ma Keren ma ya kan ya Beli ya kan ya See you on my next vlog and Bye bye Sub indo by broth3rmax